Selamat malam, Komisi Penyiaran Indonesia akan kembali menggelar Anugrah KPI 2015. Berita selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Nah, itulah acara berita pertama dalam sejarah pertelevisian di Indonesia. Dan sekarang, informasi menjadi jauh lebih berwarna dengan adanya berita dari dunia hiburan. Terima kasih, Mas, ya. Ket! Program drama, baik televisi atau penduduk radio, menggambarkan sebuah relata kehidupan yang mengikat kita secara emosional dengan peran dan karakter yang ada di dalamnya. Dan kita akan mengenal lebih dalam dengan salah satu bintang yang ada di dalamnya. Halo! Hai, apa kabar, Bibi? Halo, apa kabar? Perkembangan televisi dan radio di Indonesia juga diwarnai oleh musik-musik yang berkualitas. Dan inilah musik dari masa ke masa bersama Om Kus Hendratmo. Lagu ini populer di tahun 60-an. Inilah lagu yang diciptakan oleh Tide Pusbah, Gang Kelinci. Tidak ada lagu yang diciptakan oleh Tide Pusbah, Gang Kelinci. Tidak ada lagu yang diciptakan oleh Tide Pusbah, Gang Kelinci. Tidak ada lagu yang diciptakan oleh Tide Pusbah, Gang Kelinci. Di akhir tahun 60-an. Di akhir tahun 60-an muncul sebuah lagu yang dipopularkan oleh Tati Kadi. Diciptakan oleh Arianto. Inilah sepanjang tiga aja. Terima kasih. 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 program kategori fitur kategori program fitur terbaik eh program fitur sebenarnya apaan sih sini gue jelasin jadi program fitur itu program berita yang menekankan kepada unsur human interest Oke misalnya bisa seputar budaya wisata kuliner traveling dan banyak-banyak gue baca soalnya Oke dan dari sekian banyak program fitur yang berkualitas kategori program fitur terbaik di anugerah KPI 2015 nominasinya adalah Indonesia bagus episode kisah kebanggaan dari Kampung Tarak Fakfak Papua NET Delik episode Riak Suram Danau Toba RCTI 360 episode Jutawan Sampah dan 200 tahun Tambora Metro TV Oke baik pemenang anugerah KPI 2015 kategori program fitur terbaik pemenangnya adalah barengnya 123 Indonesia bagus kisah kebanggaan dari Kampung Tarak Fakfak Papua NET Kampung Tarak Fakfak Papua NET Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih KPI, terima kasih semuanya untuk penghargaan ini Dan yang pasti semoga Indonesia Bagus selalu bisa memberikan inspirasi bagi Indonesia, bagi kita semua Dan kebetulan sekali malam ini ada dua ajang yang harus kami sambangi Selain KPI, Indonesia Bagus juga menjadi nominator di Asian Television Award di Singapura Malam ini juga harapannya semoga program ini selalu bisa menginspirasi Indonesia Terima kasih dan Indonesia Bagus, thank you Raisa dengan Mele Romantisnya akan hadir 5 menit lagi So, stay tuned Terima kasih kerana menonton!